Kalau kita berusaha menghilangkan, berusaha melawan, berusaha melepaskan pikiran negatif, maka pikiran negatif akan semakin banyak. Pernah ngalaman? Kamu berusaha menghilangkan pikiran negatif, malah semakin banyak pikiran negatif atau overthinking misalnya. Aku kuping tidak overthinking, malah semakin overthinking. Kenapa? Ini serunya teman-teman. Kalau dari pertanyaannya kan memang ada niatan untuk melepaskan pikiran negatif, betul. Berarti di situ saya rasa ada kebencian terhadap pikiran negatif. Karena benci dengan pikiran negatif, karena kita menganggap pikiran negatif itu lawan kita, maka muncul pertanyaan, bagaimana caranya melepaskan, bagaimana caranya menghilangkan, melenyapkan pikiran negatif. Saya tidak bisa menjawab, saya tidak tahu caranya bagaimana menghilangkan pikiran negatif. Karena yang saya pelajari, yaitu pendekatan kesadaran, di jalan kesadaran, kita berlatih untuk keramah pada pikiran dan perasaan kita. Jadi meskipun pikiran itu muncul, kita rasa itu pikiran negatif, pernahkah kita berlatih untuk sadari saja pikiran negatif itu? Mohon izin mengutip Kalyu, Kalyu, ya tokoh di Sipulugi, yang mengatakan, what do you resist persis? Kalau kita berusaha menghilangkan, berusaha melawan, berusaha melepaskan pikiran negatif, maka pikiran negatif akan semakin banyak. Pernah kalahmu, kamu berusaha menghilangkan pikiran negatif, malah semakin banyak pikiran negatif atau overthinking, misalnya. Aku kuping tidak overthinking, malah semakin overthinking. Kenapa? Ini serunya, teman-teman. Yang kita gunakan untuk melawan pikiran negatif, itu pun adalah pikiran. Jadi kita berusaha menegasi pikiran negatif itu. Kita menggunakan negativitas, kita bersikap negatif kepada pikiran negatif. Bisa dipahami? Sekarang bisa diikuti, teman-teman? Tidak apa-apa kalau tidak bisa diikuti. Karena ini memang perlu pelan-pelan, pendalaman. Apa yang kita gunakan untuk melawan pikiran negatif, itu pun adalah pikiran. Maka, tidak jarang, ketika kita melawan pikiran negatif, mana semakin riuh di dalam pikiran kita. Dan ada ketegangan batik. Saya pernah mengalami, sekian tahun yang lalu, saya memang suka sekali dengan penekatan. Ya, pokoknya pikiran negatif itu harus diajar, harus dihilangkan. Kesedihan itu harus diubah dengan gembira. Pokoknya harus berpikir positif, positif, positif. Tapi, apa yang terjadi? Adanya ketegangan batik di dalam diri saya, sehingga relasi saya dengan orang-orang di sekitar menjadi enggak nyaman. Karena saya jadi dikit-dikit marah, saya jadi kayak, ayo, kamu harus, harus siap, harus siap. Bahkan, ketika ada teman yang bercerita ke saya, setelah menceritakan bukanya, langsung saya bilang, ayo, kok pokoknya kamu harus ikhlas? Saya memaksa dia, yang baru berseginya, untuk segera bergembira, saya memaksa dia, saya menarik dia dari kesedihannya, supaya segera bergembira. Dan sebenarnya disitu pun, saya egois. Karena, yang terjadi, kesedihan teman saya itu, memanti kesedihan di dalam diri saya. Saya tidak nyaman dengan kesedihan di dalam diri saya. Karena saya tidak nyaman, maka saya memaksa teman saya itu, untuk tidak sedih. Bisa dikutuk? Nah, dengan pelatih sadaran, saya tidak ngotot untuk berpikir positif, saya belajar, terus belajar, embrace the whole things, the both sides, positif, negatif, saya berusaha embrace. Dan, dengan seperti itu, ketika ada teman yang bercerita, ya saya ingin mendengarkan saja, memberi ruang, kepada segala rasa yang datang. Saya mengapresiasi perasaan orang lain, ketika dia baru sedih ya, saya. Beri ruang untuk bersedih, mungkin ketika dia sedang berduka, saya beri ruang untuk berduka. Jadi, kalau balik ke pertanyaan tadi, saran saya, atau ajakan saya, yang tidak harus diturutin adalah, hanya sadari saja, pikiran negatif itu. Sehingga kita, bisa dikatakan, tidak lagi di mood pikiran, bukan di thinking mood, tapi dengan menyadari, kita hanya menyadari, tidak sibuk dengan berpikir, tidak di ranah pikiran lagi, tapi kita berubah menjadi, di ranah kesadaran, pikiran muncul, perasaan muncul, apapun itu sadari saja. Istirahat. Apakah semudah bacotan saya? Enggak. perlu latihan, perlu effort, terus-menerus, untuk belajar akan hal ini, obrolan seperti ini, perlu terus kita, kita lakukan. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.